Assalamualaikum Wr Wb Sobat Youtube semua Berikut ini adalah cara mengganti kampas kopling Untuk Kawasaki Bleed ya Bagi sobat semua yang belum pernah Simak videonya sampai selesai ya Oke sudah terbuka covernya Selanjutnya kita lepas Untuk perangkat kopling ini Peler pemindah gigi Dan tuasnya ini Kita lepas dulu Kemudian kita lepaskan Untuk perang kopling ini ya Kita lanjutkan Untuk melepas Kopling sentrifugal Atau kopling ganda ya Lanjut melepas Plat penekan dan Per kopling Langkah berikutnya Kita melepas more kopling utama ya Kemudian kita Kemudian kita lepas kita lepas kopling ganda kondisinya masih normal masih baik ya untuk kampas gandanya ya oke untuk plat koplingnya sudah hangus seperti ini temen-temen ya untuk tipe Kawasaki Blitz ini untuk kampas koplingnya sama dengan Kawasaki KZ ya coba semua selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke lanjut kita rakit untuk kampas koplingnya. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. 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 Terima kasih.